Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf sebagai pimpinan DPR di rapat paripunat terakhir Senin kemarin. Puan bahkan sempat mendetikan air mata saat sampaikan salam perpisahan. Rapat paripunat terakhir DPR RI, priode 2019 sampai 2024, digelar Senin kemarin. Dari total 541 anggota DPR RI, rapat dihadiri langsung oleh 217 anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Sampaikan pidato penutupan terakhir, Ketua DPR Puan Maharani sempat mendetikan air mata saat menyampaikan permohonan maaf sebagai pimpinan DPR. Kami, pimpinan DPR RI, juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI. Terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Semoga kita dapat terus menjemurnakan DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik. Tangisan Puan semakin tak terbendung saat menyampaikan bahwa esok adalah pantingan anggota DPR priodo yang baru hasil pemilu 2024. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI priodo 2024-2029. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru. Serta terus menjalankan komitmennya. Membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong. Dalam rapat paripurna terakhir, Ketua DPR RI Puan Maharani menyimatkan tanda penghargaan kepada para anggota DPR. Tanda penghargaan itu diberikan kepada perwakilan fraksi-fraksi di DPR priodo ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.